Seorang pria asal Gresik, Jawa Timur yang videonya viral menikahi seekor domba, mengaku bertobat dan juga meminta maaf kepada masyarakat. Pengakuan itu diungkapkan oleh Saiful Arief sesaat setelah aksinya dianggap sesat oleh Majelis Ulama Indonesia Gresik dan juga Ormas Islam. Pengakuan itu diungkapkan oleh Saiful Arief, warga desa Kelampok, Kecamatan Benjeng, sesaat setelah aksinya dianggap sesat oleh Majelis Ulama Indonesia Gresik dan juga Organisasi Masyarakat Islam. Dalam pernyataannya, Saiful meminta maaf kepada semua pihak atas kejadian tersebut dan berjanji tidak akan memulangi perbuatan itu lagi. Selain Saiful, tiga orang rekannya yang terlibat dalam pernikahan jelenah itu juga diminta bertobat dan memohon maaf kepada masyarakat. Seperti diberitakan sebelumnya, Saiful mengaku video pernikahannya dengan domba adalah spontanitas tanpa latihan. Selain itu, Saiful juga mengatakan dirinya sempat dimarahi oleh sang istri, begitu pemberitaan mengenai pernikahan jelenah itu menyebar. Saiful pun menjelaskan kepada istrinya bila kegiatan yang dilakukan hanya sekedar untuk konten dan istrinya memahami. Video pernikahan Saiful tersebut dengan domba yang diberi nama Sri Rahayu sempat viral dan menuai kecaman warganet. Menurut Saiful, domba tersebut dianggap titisan anak dari Sri Kinasi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!